Halo guys, apa kabar? Kali ini saya mau memberikan satu reading khusus untuk kalian semuanya. Jadi ini adalah Ramalan Cinta untuk Taurus Sun, Taurus Moon, dan Taurus Rising Sign untuk periode bulan Januari 2019. Langsung kita mulai saja untuk reading kali ini. Oke, at the bottom of the deck kita punya kartu The Devil. Jadi kartu ini menjadi overall energy kalian ya. Tema kalian untuk sepanjang bulan Januari 2019 nanti ya. Kartu The Devil adalah kartu di mana mungkin Anda terlalu terikat atau kesanduan dengan pasangan kamu sendiri ya. Sampai-sampai mungkin beberapa dari kalian tidak bisa tidur atau makan secara teratur ya. Jadi artinya kalian itu sangat terikat sekali dengan pasangan kalian. Kalian terlalu kesanduan dengan hubungan pacaran kalian sendiri ya. Jadi sangat sarankan sekali untuk berhati-hati ya. Bisa menjaga diri, menjaga batasannya, batasan-batasan yang wajar. Agar kalian itu tidak terlalu terikat dengan hubungan kalian gitu ya. Sampai-sampai kalian mungkin terlalu terpikiran ya tentang pasangan kalian sendiri. Sampai-sampai tidak bisa tidur, tidak bisa makan gitu. Jadi harus hati-hati ya di sepanjang bulan Januari ini. Oke, terus disini kita mulai dengan kartu Queen of Swords. Empat tongkat dan tiga koin. Jadi ini adalah energi kalian di awal bulan ya, di sepuluh hari pertama kira-kira ya. Terus Queen of Swords adalah kartu di mana mungkin sulit bagi kalian ya untuk meruntukkan di dinding pertahanan kamu ya. Soalnya kamu memasang suatu tembok pertahanan atau benteng yang kuat dalam diri kamu sendiri ya. Sehingga menyebabkan orang lain itu kesulitan untuk mendekati kalian ya. Jadi sangat sarankan sekali untuk bisa mengurangi batasan-batasan kalian sendiri ya. Atau bisa juga disarankan untuk meruntukkan di dinding pertahanan kamu. Agar orang lain bisa mendekati kamu ya. Bisa mengenal kamu secara lebih dekat lagi. Soalnya sebenarnya kamu ingin dicintai ya. Tetapi mungkin kamu selalu membuat orang lain tidak nyaman di dekat kamu. Dikarenakan kamu selalu memasang tembok yang terlalu tinggi ya. Menjadi batas antara kamu dan orang lain. Jadi sangat sarankan sekali untuk bisa menurunkan ego kamu. Ataupun meruntuhkan dinding pertahanan kamu ya. Agar orang lain bisa mengenal kamu secara lebih dekat lagi. Oke. Ini untuk para single ya. Terus tongkat adalah kartu tentang sebuah perayaannya. Jadi bagi yang sedang perpacaran saat ini mungkin kalian akan mulai untuk melanjutkan hubungan kalian ke tahap yang lebih serius ya. Di awal bulan misalnya seperti dengan pertunangan atau pernikahan juga bisa seperti itu. Oke. Jadi kalian akan berusaha untuk melanjutkan hubungan kalian ke tahap yang lebih serius lagi di awal bulan. Terus bagi yang para single mungkin kalian akan bisa bertemu dengan seseorang yang cocok dengan kalian ya. Dalam sebuah acara pesta ya. Atau tempat-tempat keramaian. Soalnya empat tongkat memelambangkan suatu pesta. Jadi bagi para single kemungkinan besar kalian bisa menemukan orang yang cocok dengan kalian di sebuah acara sosial ataupun acara pesta. Oke. Terus empat koin adalah kartu tentang uang atau materi. Jadi bagi yang para single saat ini mungkin uang atau materi menjadi sangat penting ya bagi kalian dalam suatu hubungan. Ya kalian merasa demikian dan menjadikan suatu motivasi utama bagi kalian dalam mencari cinta. Jadi sangat disarankan sekali ya bagi para single yang ingin mencari cinta ya di awal bulan. Untuk bisa menurunkan standar atau kriteria kalian. Soalnya apabila kalian memasang suatu standar yang terlalu tinggi. Takutnya orang sulit untuk bagi kalian untuk menemukan pasangan yang ideal. Yang tepat bagi kalian sendiri. Soalnya disini saya merasa mungkin kalian beberapa dari kalian sedang mencari cinta jodoh ya. Yang dari yang mapan secara keuangan ataupun yang kaya gitu ya. Jadi sangat disarankan sekali untuk bisa menurunkan standar atau kriteria kalian. Terutama bagi para single saat ini ya. Jika ingin mencari jodoh yang tepat di awal bulan. Oke. Jadi dengan adanya kartu Queen of Swords tadi disarankan untuk bisa menurunkan ego dan dinding pertahanan kalian. Ya. Agar orang lain bisa mengenal kalian lebih dekat lagi. Bagi para single. Terus bagi yang single yang lain kalian disarankan untuk bisa menurunkan standar atau kriteria kalian. Dan kalau bisa jangan terlalu ketinggian memasang suatu standar atau kriteria ya. Jadi agar kalian bisa mendapatkan pasangan yang ideal nantinya. Di awal bulan. Oke. Terus di pertengahan kita punya kartu Knight of Cups ya. King of Cups dan kartu Wheel of Fortune. Jadi ketiga kartu ini menjadi energi kalian di pertengahan bulan. Kartu Knight of Cups adalah kartu di mana mungkin ada seseorang yang ingin menyatakan cinta kepada kalian ya. Ada seseorang yang ingin mengutarakan cinta kepada kalian. Jadi tergantung kepada kalian sendiri apakah ingin menerima orang tersebut atau enggak. Ini untuk para single ya. Terus untuk para yang lagi berpasangan saat ini artinya kedua pasangan ya satu sama lain saling bergerak ke depan secara positif. Kalian akan bergerak ke depan secara positif bersamaan di pertengahan bulan ini. Bisa juga mungkin kalian akan travel ya traveling bersama dengan pasangan bisa seperti itu. Oke. Terus kartu King of Cups adalah kartu di mana terutama bagi para single ya. Kalian bisa jatuh cinta pada teman sendiri ya. Kalian tahu dengan persis sebenarnya siapa soulmate kamu. Apa kriteria soulmate kamu. Kamu sebenarnya tahu dengan persis dan mungkin di pertengahan bulan ini kalian akan segera tahu ya siapa dia yang sebenarnya gitu ya. Terus bisa juga ini adalah cinta yang bercampur dengan rasa pertemanan ya. Jadi artinya mungkin hubungan percintaan kalian mengandung unsur pertemanan. Jadi jatuh cinta pada teman sendiri juga bisa seperti itu. Oke. Bagian para single. Terus kartu Wheel of Fortune adalah kartu di mana mungkin kalian akan menemukan suatu seorang ya. Seorang pasangan yang serasi. Namun berbeda latar belakang dengan kalian sendiri. Kalian memiliki latar belakang yang berbeda. Ya. Sebenarnya agak kontras. Tetapi kalian memiliki suatu kesamaan. Ya. Kesamaan. Kesamaan satu sama lain. Yang menyebabkan kalian bisa klop. Menjadi suatu pasangan yang serasi. Ya. Ini bisa diterapkan kepada para single ataupun bagi yang sudah berpasangan saat ini ya. Jadi hubungan kalian itu terjadi antara dua insan yang berbeda latar belakang. Atau bisa juga berasal dari dua lokasi yang berbeda. Yang agak jauh terjalin menjadi suatu hubungan serasi. Oke. Bisa juga bagi para single mungkin kalian akan bertemu dengan seorang pasangan ya. Dalam situasi yang tidak terduga. Tidak terduga seperti itu ya. Jadi kalian sebenarnya ditakdirkan untuk bersama. Oke. Kalian akan menemukan seorang yang memang ditakdirkan untuk bersama kalian gitu. Bagi para single. Di pertengahan bulan ini. Oke. Terus di akhir bulan kita punya kartu 5 koin ya. 7 cawan dan kartu dash. Kartu 5 koin adalah kartu di mana mungkin kalian agak merasa sedikit-sedikit down ya. Di akhir bulan ini. Soalnya kalian merasa mungkin kurang dicintai atau diperhatikan oleh pasangan. Ya. Merasa bahwa pasangan itu tidak memberikan suatu perhatian kepada kalian. Jadi kalian merasa bahwa pasangan itu tidak membutuhkan kalian gitu ya. Jadi sangat sarankan sekali untuk berpikiran positif ya di akhir bulan ini. Oke. Terus kartu 7 cawan adalah kartu di mana mungkin bagi yang terlalu, bagi yang lagi berpasangan saat ini ya. Disebabkan tadi kalian kurang diperhatikan oleh pasangan. Menyebabkan kalian mencari suatu pelarian. Escape. Ya. Mencari suatu pelarian terhadap hubungan kalian. Jadi kalian mengalihkan perhatian kalian kepada hal-hal yang lain gitu ya. Karena kan mungkin kalian dikurang diperhatikan. Yaudah lah kalau gitu. Coba untuk mengalihkan perhatian kalian ke tempat-tempat yang lain atau hal-hal yang lain. Jadi kalian akan bersikap seperti itu di akhir bulan ini. Oke. Terus bagi para single mungkin kalian memiliki banyak opsi ya. Banyak pilihan. Jadi kalian mungkin bisa juga sedang mencari cinta secara online ya. Lewat online gitu. Mencari pasangan kalian. Bagi yang para single di sini. Oke. Terus kartu death melambangkan bahwa kalian itu harus bisa melestarikan hubungan kalian ya. Perlu usaha lebih keras lagi agar hubungan kalian itu bisa bertahan. Terutama yang lagi berpacaran saat ini ya. Ini suatu, bisa juga ini suatu tanda ya. Bahwa ada seseorang dari masa lalu akan masuk kembali dalam kehidupan kalian. Ya. Bisa itu mantan ataupun orang ketiga. Jadi kalian juga harus hati-hati ya di akhir bulan ini ya. Bisa juga kalian terlalu terikat dengan masa lalu kalian ya. Terlalu terikat dengan masa lalu kalian. Jadi sangat disarankan untuk berhati-hati di akhir bulan ini ya. Oke. Terus bagi yang sedang berpasangan mungkin bisa juga kartu death ini melambangkan bahwa kalian akan memasuki suatu jenjang baru dalam hubungan kalian ya. Bersama dengan kartu empat tongkat ini. Akan memasuki suatu jenjang baru dalam hubungan kalian ya. Oke. Jadi disini di akhir bulan energinya agak menurun, agak down. Soalnya mungkin yang lagi berpasangan kalian merasa kurang diperhatikan oleh pasangan ya. Terus kalian mengalihkan perhatian kalian kepada hal-hal yang berbeda. Sebagai sarana pelarian kalian. Escape kalian ya. Sarana pelarian kalian. Terus bagi yang lagi single mungkin kalian sedang searching ya. Mencari cinta secara online ya. Lewat online. Oke. Terus bagi yang sedang berpasangan juga kartu death ini melambangkan bahwa... perlu usaha lebih keras lagi agar hubungan kalian bisa berhasil ya. Terus menandakan ada seorang dari masa lalu ataupun orang ketiga akan mencoba untuk datang masuk dalam hubungan kalian dengan pasangan. Jadi kalian harus hati-hati di akhir bulan ini. Oke. Jadi overall energy untuk kalian adalah kartu the devil tadi ya. Jadi artinya kalian mungkin akan sedikit kecanduan ya terikat dengan pasangan kalian. Jadi harus bisa disarankan harus bisa membatasi diri ya. Membatasi diri kalian agar tidak terlalu terikat dengan hubungan percintaan kalian ya di sepanjang bulan Januari ini. Oke. Kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.